Oh iya Halo 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 ini adalah episode drtc delirai tuh cipete gitu delirai Cilanak siapa sih pada tahu lah tiap ini hari Selasa ya jadi traffic seperti ini tapi ini udah agak siang sih jam 9 aslinya gue mau jalan-jaman 8 biar kena masa sekalian ya kan cuman gue emang agak lelet kalau persiapan tapi udah jam 9 aja kacau hari ini borehnya because I feel like it pengen aja nih cuaca juga agak-agak kelam sedikit ya agak mendung jadinya dingin sih tapi masih ada sinar matahari jadi semoga nggak hujan ya wuhh kerennya habis ganti oli lagi kita mau sentuh lagi nanti hari Kamis rencananya dua hari lagi tarikannya jadi enak lagi habis ganti busi juga karena businya terakhir ganti pas service besar lampu bensin nyala tadi ya sekalian gue mau nunjukin aja deh kalau nomor 36 ini irit jadi bensin Zetek Zetek nih aneh loh guys dia itu nah gue beberapa Zetek kadang iseng kalau ada temen ya biasanya yang pakai Zetek 6 juga gue suka nah tuh lampu bensin nyala gue suka penasaran mileage mereka berapa motor gue itu 1119,2 nah sementara ada temen gue 636 sama persis tahun sama si Dom ABS juga dia satu berapa ya 116 atau 115 gitu ini motor sih kalau disentuh dikeber 115 waktu itu gue cek cuman agak aneh aja gitu bisa ada beda beda sejauh itu meskip dia nggak pakai piggyback apa-apa sih jadi strange ya very strange gue pilih Raya Bogor sebenernya gue nggak suka lewat Raya Bogor cuman for the sake of cari macet buat video ya gue rela nyiksa diri nih demi kalian jam segini sih gue nggak tahu ya macetnya kayak apa ya orang aneh ini juga sih kamera di samping kepala gitu terus berat sebelah wait for nering ibu dengkulnya bawa sayur kayaknya oh ya gue juga sering banget ditanya ya apalagi di video waktu itu yang lap time disentuh itu karena kan kelihatan kelihatan kokpit terus gue ngoper giginya nggak pakai kopling kelihatan dari kamera yang di samping kerennya quick shift aduh maunya sih iya tapi belum jadi itu pakai teknologi quick fit nggak lah quick fit itu sebutan gue aja maksudnya clutchless shifting jadi clutchless shifting itu ngoper nggak pakai kopling kalau ditanya is it bad for the bike kalau clutchless nya nggak pas masuknya kasar yes it's bad for your gearbox cuman gue dulu awal-awal naik ninja dari naik ninja naik temi udah begitu udah nemu celanya yang pas jadi udah terbiasa kayak gitu kalau nemu celanya pas tuh bener-bener halus guys motor nggak ada sentakan sama sekali gitu cuman eee jadi gue motor-motor gue itu mungkin kalian udah lihat di instagram gue ya gue post renyama temi itu udah 47.000 km masing-masing nah itu se dari awal-awal gue motornya kan 2 second ya dari awal di tangan gue itu selalu gitu clutchless clutch nggak pernah masalah sih ini asal ngelakuinya bener tapi kalau nyentak dipaksa terus dipaksa terus sama lama gopal kali pada gigi-gigi di dalam gearbox itu jadi kalau nggak yakin atau belum nemu celanya gitu ya mending nggak usah cuma kalau udah absolutely fine dan gue pake motor gue itu temi dari 12.000 sampai 47.000 35.000 ray nya dari sekitar 19.000 sampai 47.000 berapa tuh 28.000 ya taps udah segitu banyak semuanya everything is still fine wei wei roti lau caranya clutchless shifting gimana gue males jelasin karena di youtube banyak lah video tutorial clutchless shifting ya intinya harus kalau masuk giginya halus nggak ada hentakan itu berarti udah bener gitu kalau i see quick fit quick fit ini tuh sebenernya kayak simulasi daily 636 gitu guys kalau cuacanya begini terus sih enak ya nggak keringetan nggak panas cuma kalau lagi ketemu kalau lagi ketemu cuaca yang tidak enak mah males juga bawa tas soalnya ransel jadi punggung tuh udah pasti basah kuyup by the way kalian lihat tuh ya itu kan fuel light kan nyala tadi dari sekitaran mana ya tadi Cibubur Junction situ deh jangan panik jangan panik jadi fuel light nyala tuh sebenernya masih main banyak sih gue udah pernah coba gue biasa dari daerah jaksel nyala sampe pulang tuh masih bisa jadi ya ini ke jaksel masih aman harusnya nanti mungkin kita isi di deket bengkel aja deh nanti biar mentokin jauhin sekalian ya pengen lihat aja bisa pas banget bensin mau habis tadi pas nyala lampunya ya beginilah raya bogor ya guys wits oh gua kira razia satam sih kayaknya soalnya disini biasa spot razia nih disini nih persis disini wah wah ninja ini bisa diajak main itu ninja di depan ngebut enak kiri ada apa gak ada gerobak wessu biasanya raya bogor tuh sebenernya gue tuh males banget lewat sini karena ngeselin gitu banyak orang yang kayak pelan-pelan dit kanan gak jelas kiri kanan terus kiri taunya kosong mau masuk ada gerobak berhenti atau gak angkot males but jadi gue tuh lebih prefer lewat lenteng agung karena lenteng agung jalannya lebih lebar lebih enak apalagi kalo bawa big bike ya kan wey dibanding lewat sini tapi ini kayaknya ini gak gak macet nih gue udah mau pasar rebu jadi berasa cepet nah sebenernya lewat sini lebih deket sih kalo gue rasa-rasa ya lebih cepet lah kalo gak macet tuh dibanding lenteng ganteng John peloknya kayak temi GOLD KROM selamat menonton! selamat menikmati selamat menikmati kalau upshift sudah biasa quick fit masuk gigi masuk lagi ya kan downshift juga bisa guys saya tidak pakai tangan lagi ke 4 upshift lagi downshift lagi ini kalau sampai motor saya mau habis bensin di video tidak lucu biasanya bisa jauh-jauh kalau dia demam panggung tidak lucu kayak gini nih di kanan nih pelan-pelan nengok-nengok wow langitnya cerah sekali air dan mantep tapi tidak panas ya hari ini good day lah mungkin bakal berubah tapi nanti kalau kita ketemu macet di ragunan itu mah udah aduh macet caur wow ada apa nih ada yang di derek nih oh di sop ya paling derek mobil parkir yah bayar datu orang dah parkir di pinggir bentar gitu 500.000 dah hehehe kesian wah ketarik sebelah pala gua kiri kanan ada celah masuk tuh pelan gitu di tengah oke bang serah bang oke bang kayak martin gak sih di sini pasti ada yang tau gak sih vernalta hahaha oke bang martin udah mulai gak jelas nih omongan by the way 636 kalau mau ngilangin sensor lampu bensin abis wheelie aja karena pelampungnya kan di belakang jadi dia ngangkat lagi gitu hehehe jadi kayak ada bensinnya tapi bentar doang balik lagi nah ini lucu tuh ben kok gak keluar tulisan fuelnya deh bennya ada tulisan fuel kenapa kalau kelamaan jadi balik ke jam aja well punya motor ini 3 tahun gua juga baru tau kayak gitu hai kone ini dia nih macetnya John beruntung kita cuma dapet di lampu merah ini sekali dua kali lampu hijau juga lewat sih cuma kalau dapetnya dari belakang tadi no aduh wah macetnya sampe depan nah untung lampu hijau nya disini lama guys jadi sekali doang dapet anjir kita dari belakang gitu gokil gokil hei ninja yang tadi ketemu lagi ketemu lagi dapet hijau lagi bang oke bang mantap bang wey so clean XJ nya Cherokee wah hai hai mantap ente top kepalanya berat sebelah wah pengen gitu naik motor di tol disini tuh kayak cut timenya jauh banget gua kan gara-gara pengen ngebut sih cuman biar cepet aja gitu rumah gua jauh kayaknya enak gitu oke lah ride hari ini guys terima kasih sudah menemani wow wow langit itu cerah sekali jangan lupa like, comment, share, dan subscribe subscribe jangan lupa biar tidak ketinggalan video-video gua yang lain oke kita sudah sampai bengkel kasih stupi dulu kali stupi stupi belakang gak ada orang stupi wey abs cannot alright guys langsung bau bensin anjir begitulah video hari ini i'll see you next time thank you for watching thank you thank you thank you thank you thank you